Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menarik perhatian publik. Ex-Mentan ini didakwa, menerima Rp44,5 miliar dari memeras para pejabat Kementan. Kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah tercium KPK sejak awal tahun 2023. 14 Juni 2023, KPK umumkan membuka penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Kemudian terbitlah surat pemanggilan kedua pada 11 Oktober 2023, hingga akhirnya SYL dijemput paksa tanggal 12 Oktober 2023. KPK menyebut kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berpotensi meluas ketindak pidana pencucian uang. Ex-Mentan ini didakwa, menerima Rp44,5 miliar dari memeras pejabat Kementan. Sebanyak Rp938,9 juta untuk keperluan istri meliputi uang bulanan Rp25 hingga Rp30 juta. Sebanyak Rp3,33 miliar untuk keperluan pribadi seperti membeli parfum seharga Rp4 hingga Rp5 juta per botol, cicilan beli Alphard, cicilan kartu kredit. Selanjutnya Rp381,6 juta untuk kado undangan dan Rp992,2 juta lagi-lagi untuk keperluan keluarga, keperluan anak, ultah cucu, dan lain-lain. Lalu dalam persidangan juga disebutkan SEL pernah mengirimkan uang sebanyak dua kali ke Partai Nasdem dengan total senilai Rp840 juta, dan uang ini sudah dikembalikan ke KPK. Berikutnya sebesar Rp3,03 miliar untuk charter pesawat, dan Rp3,52 miliar untuk bantuan bencana alam dan sembako. Selanjutnya sebesar Rp1,87 miliar untuk umroh, dan sebesar Rp16,68 miliar untuk acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran lain. Kemudian Rp6,91 miliar untuk keperluan ke luar negeri, sebesar Rp1,65 miliar untuk biaya kurban, dan yang terakhir sebesar Rp974,8 juta untuk lain-lain. Dalam sidang yang digelar di pengadilan TPKOR, SEL didakwa melakukan pemerasan hingga Rp44 miliar. SEL juga menerima gratifikasi sejumlah Rp40 miliar selama periode 2022 hingga 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.